Oke, sambil kita tampilkan juga visual terakhir ini para menteri, wakil menteri akan bersiap menuju ke lapangan geraha utama Akademi Militer, menuju para desenja yang akan berlangsung di Akademi Militer, dipimpin langsung oleh Komandan Upacara Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Pak Sarmuji, memaknai sejumlah hal ditegaskan oleh Presiden Prabowo Subianto, bahkan ini berulang-ulang disampaikan terakhir kali disebut, tidak ada yang kebal dari pencopotan, tidak ada yang kebal dari reshuffle begitu. Di Golkar sendiri, memaknainya gimana? Apakah ini di internal merasa ketegasan Prabowo ini justru akan membuat bawahan bekerja dalam situasi tegang, takut, dan semacamnya? Saya menyambut positif ya, usaha Pak Prabowo untuk membangun karakter, bukan hanya personal sebenarnya, tetapi ini untuk membentuk budaya organisasi baru. Secara personal, ini menteri-menteri dilatih untuk lebih disiplin, tepat waktu, juga untuk berkoordinasi dengan antar menteri, antar personal. Tetapi yang lebih penting lagi adalah tumbuhnya budaya baru organisasi kabinet yang lebih solid, lebih terorganisir, lebih cepat melakukan koordinasi, lebih ada sharing satu dengan yang lain, menuju dalam satu titik yang sama, tujuan yang sama. Ini sesuatu yang tidak mudah untuk ditumbuhkan dan dikembangkan. Karena membentuk budaya organisasi itu lebih sulit daripada membina karakter seseorang. Dan ini dicoba dilakukan oleh Pak Prabowo. Ini maknanya bukan hanya personal saja secara orang-perorang menteri, tetapi juga secara keseluruhan formasi kabinet itu akan lebih terbentuk budaya organisasinya. Oke, Golkar kan punya 8 kader di posisi menteri dan juga wakil menteri. Apakah dengan arahan Prabowo berkali-kali di pekan-pekan awal pemerintahan ini dalam berbagai kesempatan, juga ditegaskan lagi oleh DPP, pengurus partai kepada para kader yang ada di kementerian bahwa yuk tegas satu arah, satu komando atau ada arahan lain sesungguh yang disampaikan internal DPP kepada para kader. Tapi jawabnya nanti ya, Pasar Muji kita akan lanjutkan lagi diskusi kita sambil melihat kondisi di Akmil, Magelang, Jawa Tengah nanti. Usai jadwal berikut. Terima kasih telah menonton!